3 Fakta Terbaru Tragedi Kanjuruhan Korban tewas 125 orang, penyebab karena cedera dan sesak nafas Kapolri Jenderal Sigit Sulistio memberikan update terbaru soal jumlah korban tragedi kanjuruhan Penyebab umum korban tewas juga disampaikan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Kanjuruhan Kepanjen Bobi Prabowo secara terpisah Seperti diketahui, kerusuhan terjadi soseh Laga Liga 1 Arema FCVS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Sabtu malam, tanggal 1 Oktober tahun 2022 Dalam peristiwa itu banyak nyawa yang melayang Inilah rangkuman informasi terbaru soal kasus tersebut Jumlah korban tewas 125 orang Kapolri Jenderal Sigit Sulistio menyebutkan korban meninggal akibat kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang sebanyak 125 jiwa Sebelumnya, jumlah korban meninggal disebutkan 130 orang Hasil verifikasi 125, ada yang tercatat ganda, katanya di Stadion Kanjuruhan, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 Tim Disaster Victim Identification, DVI, Polri tengah bekerja mengidentifikasi korban Penyebab kematian, cedera dan sesak nafas Korban meninggal kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, umumnya karena cedera dan sesak nafas akibat gas air mata Hal itu disampaikan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kanjuruhan Kepanjen Bobi Prabowo Menurut dia, secara umum banyak korban meninggal karena mengalami trauma atau cedera akibat terinjak dan berdesak-desakan Selain itu, korban juga mengalami sesak nafas dan kekurang oksigen karena kerumunan Juga terdampak asap dari gas air mata Ganguan pernafasan karena asap terinjak menjadi satu Perlu diperiksa lebih lanjut untuk menentukan penyebab utama Katanya, di Malang, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 Sejumlah jenazah ditemukan dengan wajah membiru Bobi menjelaskan jasad korban meninggal membiru karena kulit wajah mengalami iritasi akibat gas air mata Untuk itu, tim DVI Polri dan Forensik melakukan identifikasi lebih lanjut Ada yang luka berat, cedera otak, trauma akibat benturan dan hipoksia karena kekurangan oksigen Katanya, Polri siap audit dan proses hukum pihak yang bersalah Kapolri Jenderal Sigit Sulistio mengatakan Sesuai arahan Presiden Jokowi Polisi akan mengusut terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan saat pertandingan sepak bola Tim terdiri atas Bares Krim Polri, Propam, Dokes dan Puslapfor Kami melakukan investigasi terkait peristiwa ini Banyak korban meninggal, katanya Sigit juga menyatakan akan mengaudit standard operating procedure, SOP Dan tahapan pengamanan yang dilakukan di lapangan Satgas selama tugas pengamanan pertandingan Tim, katanya, akan memeriksa siapa yang harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa Pihak yang bertanggung jawab tersebut, ujarnya, akan diproses secara hukum Ada informasi ada pula upaya penyelamatan pemain dan ofisial di lapangan, kata Sigit Ia menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang meninggal Kami bersama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan laga tersebut, kata Listio Listio menjelaskan, pihak kepolisian akan melakukan investigasi menyeluruh Saat ini, Polri telah membawa sejumlah tim untuk melakukan pendalaman di tempat kejadian perkara, TKP Menurutnya, untuk tahap awal tim Disaster Victim Investigation, DVI, Mabes Polri sudah bekerja untuk memastikan data identitas korban meninggal dunia pada tragedi itu Tim DVI akan melakukan pendalaman dan melakukan investigasi secara tuntas Sejumlah langkah yang disiapkan, lanjutnya, adalah saat ini tim sedang mengumpulkan bukti-bukti rekaman Close Circuit Television, CCTV Untuk mengetahui secara lengkap apa yang terjadi di dalam Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam Langkah-langkah saat ini sedang kita kumpulkan data-data di TKP, CCTV untuk mengetahui secara lengkap dan tentunya perkembangan akan secara jelas, katanya Tragedi Kanjuruhan dan kesaksian Abel Camara tentang korban tewas di ruang ganti pemain Abel Camara tak sempat mengingat lagi bahwa ia berhasil mencetak dua gol setelah tragedi Kanjuruhan pecah usai pertandingan RMFCVS Persebaya Surabaya pada Sabtu, tanggal 1 Oktober lalu Penyerang asing tim berjuluk Singoedan itu hanya ingat situasi horor yang muncul setelah mendengar suara tembakan gas air mata dan keributan lain yang muncul Ia menjadi saksi dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan orang meninggal Kepada media Portugal, Mais Futebol, Abel Camara menceritakan bahwa suasana derby Jawa Timur itu sudah terasa di Kota Malang sepekan menjelang pertandingan menghadapi Persebaya Ia mendengar bahwa sangat penting bagi RMFC bisa mengalahkan Persebaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2022 hingga 2023 Namun, ketika akhirnya tim berjuluk Singoedan kalah, suasana stadion menjadi tidak kondusif Dua golnya juga tak mampu membawa RMFC dari kekalahan Supporter turun ke lapangan dan memaksa petugas keamanan membawa para pemain RMFC masuk ke ruang ganti Di sana, para pemain RMFC tak bisa lekas meninggalkan stadion karena di luar terjadi keributan Empat jam squad Singoedan bertahan di ruang ganti Pada saat yang bersamaan, ruang ganti tim RMFC berubah menjadi lokasi yang aman untuk menampung para korban yang lemas dan tak sadarkan diri akibat terkena gas air mata Abel dan para pemain RMFC pun akhirnya harus menjadi saksi bahwa ada sekitar 8 supporter yang meninggal di ruang ganti tersebut Ini adalah derby yang sangat lama dan selama seminggu sudah terasa di seluruh kota bahwa itu adalah pertandingan dengan lebih dari 3 poin Mereka bilang ini adalah permainan hidup dan mati, bahwa kami bisa kalah dalam setiap pertandingan kecuali yang ini Ada ketegangan di udara, kata Abel Camara Setelah kami kalah, kami pergi untuk meminta maaf kepada para penggemar Mereka mulai memanjat pagar, kami pergi ke ruang ganti Sejak saat itu, kami mulai mendengar tembakan Kami memiliki orang-orang di dalam ruang ganti yang terkena gas air mata dan meninggal tepat di depan kami Kami memiliki sekitar 7 atau 8 orang tewas di ruang ganti, ujar dia Setelah kericuhan di dalam stadion meredah, para pemain dan pelatih RMFC akhirnya diizinkan untuk keluar dari ruang ganti Ketika keluar, Abel Camara melihat jejak-jejak kerusuhan yang berbekas seperti darah, sepatu, pakaian, hingga mobil-mobil yang terbakar Kami harus tinggal di sana selama 4 jam sebelum mereka berhasil mendorong semua orang menjauh Ucap penyerang asal gini biso tersebut Ketika kami pergi, ketika semuanya lebih tenang, ada darah, sepatu cats, pakaian di seluruh aula stadion Ketika kami meninggalkan stadion dengan bas, ada mobil sipil dan polisi yang terbakar Tetapi kami memiliki perjalanan yang mulus ke pusat pelatihan kami Kami mengambil mobil dan pulang Sekarang, kami berada di rumah, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi Tutur Abel Camara Kementerian PPPA, 17 anak tewas, 7 luka-luka dalam tragedi kanjuruhan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya menjangkau anak-anak yang menjadi korban dalam tragedi kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya Iya, ini bersama dinas PPPA Provinsi dan Kota Malang sedang melacak data anak-anak yang menjadi korban Kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Minggu Hingga Minggu Siang, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan itu telah menyebabkan korban tewas mencapai 129 orang Menurut Nahar, hingga saat ini sedikitnya ada 17 anak yang meninggal dan 7 anak mengalami luka-luka Data yang masuk, 17 anak meninggal dan 7 dirawat, tapi kemungkinan bisa bertambah, katanya Anak-anak yang menjadi korban dalam tragedi ini kebanyakan berusia antara 12 tahun hingga 17 tahun Pihaknya masih terus memastikan jumlah anak yang meninggal serta korban luka-luka yang memerlukan perawatan fisik dan psiki selanjutan Sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal dunia dalam tragedi berdarah usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 Kericuhan terjadi usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Ribuan Aremania merangsek masuk ke area lapangan setelah Arema FC kalah dari Persebaya dengan skor 2-3 Kekalahan itu merupakan yang pertama bagi Arema FC sejak 23 tahun terakhir PSSI buat tim investigasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, membentuk tim investigasi terkait dengan kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya Surabaya Kami berduka cita dan meminta maaf kepada keluarga korban serta semua pihak atas insiden tersebut Untuk itu PSSI langsung membentuk tim investigasi dan berangkat ke Malang Kata Ketua Umum PSSI, Mohamad Iriawan dalam keterangannya di situs resmi PSSI pada minggu Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule ini juga menyampaikan duka cita mendalam atas insiden di Stadion Kanjuruhan Yang menewaskan sedikitnya 129 orang Seperti diketahui, pertandingan BRI Liga 1 2022 hingga 2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang berakhir 2-3 untuk tim tamu berakhir ricuh seuselaga Ribuan supporter Arema FC turun ke lapangan meluapkan emosi karena timnya kalah Iwan Bule menambahkan bahwa PSSI mendukung pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini Apalagi kejadian ini sangat mencoreng wajah sepak bola Indonesia Dia juga mengumumkan bahwa Liga 1 Indonesia dihentikan selama satu pekan Untuk sementara kompetisi Liga 1 Indonesia 2022 hingga 2023 kami hentikan selama satu pekan Selain itu tim Arema FC dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi musim ini Kata Iwan menambahkan Hingga saat ini, ketum PSSI terus berkoordinasi dengan pihak internal PSSI dan eksternal Dalam hal ini aparat penegah hukum dan panpel Arema FC Sejarah panjang Stadion Kanjuruhan hingga renggut 130 nyawa Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu, 1.10 Setelah Arema FC Malang kalah dalam pertandingan sepak bola dari Persebaya Kerusuhan itu mengakibatkan sedikitnya 130 orang meninggal dunia dan 180 orang luka-luka Stadion Kanjuruhan dibangun pada 1997 silam dan menelan biaya lebih dari 35 miliar rupiah Stadion ini diresmikan pertama kali oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 9 Juni tahun 2004 silam Stadion ini memiliki kapasitas menampung hingga 41.449 orang Namun, sebelumnya Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut kapasitas Stadion 38.000 Dengan tiket dicetak 45.000 Pertandingan perdana yang digelar di Stadion Kanjuruhan adalah Arema melawan PSS Sleman Pertandingan itu dihelat oleh Divisi 1 Liga Pertamina pada 2004 Pada tahun ini, Stadion Kanjuruhan menjadi homebase Arema dari yang sebelumnya di Stadion Gajayana Tetapi, Stadion ini baru dimanfaatkan Arema sepenuhnya sebagai homebase di Ligina 2006 Pada 2010, Stadion Kanjuruhan direnovasi dengan menambah pencahayaan agar memenuhi syarat ikut Liga Champions AFC 2011 Jejak tragedi-tragedi kericuhan di Stadion Kanjuruhan bukan terjadi baru kali ini saja Pada 2005 silam, pagar pembatas tribune di Liga Ligina pernah roboh Insiden itu terjadi saat Arema mengalahkan Persija Jakarta Kejadian itu mengakibatkan satu orang tewas dan puluhan Aremania lainnya terluka parah Selain itu, pada tanggal 15 April tahun 2018 juga terjadikan juruhan disaster Kericuhan terjadi lantaran wasit dinilai tidak adil dalam pertandingan Arema melawan Persib Saat itu, skor akhirnya kedua klub dinyatakan seri 2-2 Kericuhan semakin pecah saat aparat mulai menembakkan gas air mata Sejumlah penonton pun pingsan saat kericuhan terjadi Diketahui, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi usai supporter Arema memasuki lapangan Karena kecewa timnya kalah melawan Persibaya Namun, insiden itu direspons polisi dengan menghadang dan menembakkan gas air mata Gas air mata itu ditembakkan tidak hanya kepada supporter yang memasuki lapangan Tetapi juga ke arah tribun penonton yang kemudian memicu supporter panik Akibatnya, masa penonton berlarian dan berdesakan menuju pintu keluar Hingga sesak nafas dan terinjak-injak Sejauh ini, 130 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan tersebut Dua di antara korban tewas tersebut merupakan petugas polisi Reaksi kimia gas air mata, ini yang mungkin dialami korban tragedi Kanjuruhan Penggunaan senjata gas air mata oleh aparat kepolisian dalam pengendalian masa supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang Pada Sabtu-Tanggal 1 Oktober 2022, mendapat sorotan luas Seperti diketahui lebih dari 100 orang tewas dalam tragedi Kanjuruhan tersebut Aturan FIFA sebenarnya telah melarang penggunaan senjata jenis itu dalam stadion Sven Eric George, seorang dokter anestesi di Duke University, AS Juga pernah mengungkap perhatian yang sama dari penggunaan gas air mata Dikutip dari situs Scientific American yang terbit akhir 2018 George menerangkan, bahan aktif kimia ini jarang yang mematikan Tapi, efek kematian bisa didapat dalam kasus-kasus di mana gas air mata ini digunakan secara tidak tepat Seperti kalengnya yang ditembakkan mengarah langsung ke tengah kerumunan dan menyebabkan luka di kepala Atau ditembakkan ke ruangan yang terbatas di mana kerumunan orang-orang tak bisa menghindarinya Anak-anak menurut George, berisiko tinggi terluka karena senjata ini karena ukuran tubuh yang lebih kecil Mereka lebih pendek, dan konsentrasi gas air mata ini semakin dekat permukaan semakin tinggi Katanya sambil menambahkan anak-anak juga memiliki bidang tubuh dan paru-paru yang lebih kecil Sehingga potensi terluka lebih besar Apa yang dialami para korban di Kanjuruhan bisa dipahami dari penuturan lebih jauh oleh George di situs tersebut Menurutnya, sebelum menyebabkan air mata, sesak napas dan lendir mengalir Gas air mata memberikan efek bakar atau panas Gas itu menyebabkan pedih di mata, kulit, paru-paru dan mulut atau dimanapun yang terkena kontak dengannya Rasanya bisa berlebihan dan melumpuhkan Anda bisa dipaksa menutup mata dan tidak bisa membukanya, katanya Baru setelahnya memicu batuk-batuk dan mual dan muntah-muntah Gas air mata bukanlah gas Apa yang menyebabkan bahan-bahan kimia ini hingga bisa memiliki efek merusak seperti itu pada tubuh manusia? George yang telah meneliti gas air mata selama lebih dari satu dekade saat artikel itu diterbitkan menjelaskan bahwa gas air mata bukanlah nama yang tepat untuk jenis senjata ini Secara teknis, dia menuturkan, yang dimaksud dengan gas air mata ini bukanlah gas, melainkan serbuk yang menyebar di udara sebagai butiran yang halus Saya pikir gas air mata adalah gas yang menyakitkan, katanya menambahkan Karena dia secara langsung mengaktifasi reseptor-reseptor saraf yang membuat kita bisa merasakan sakit Secara spesifik, seluruh agen kimia gas air mata mengaktifasi satu dari dua reseptor rasa sakit, TRPA1 atau TRPV1 Dan bisa diklasifikasi ke dalam dua kategori besar berdasarkan reseptor mana yang dipicu Kategori pertama gas air mata, lebih keras Kategori pertama, zat aktifnya yang memicu TRPA1 Mencakup bahan kimia yang disebut gas CS atau 2-klorobenzal malonitril Penegak hukum di Amerika Serikat termasuk yang menggunakan jenis ini Bahan kimia yang digunakan adalah senyawa yang mengandung klorin yang disemburkan ke dalam udara sebagai partikulat halus Mereka, kata George, menyebar dan mengendap di kulit atau pakaian dan bisa bertahan untuk beberapa waktu Partikel secara kimiawi bereaksi dengan protein dan biomolekul pada tubuh manusia yang dapat menyebabkan sensasi rasa terbakar yang parah, katanya Gas CS adalah yang paling umum dari zat aktif gas air mata pemicu saraf TRPA1 ini Namun, belakangan, berkembang senyawa kimia yang lebih baru daripada gas CS Ada versi yang lebih tinggi konsentrasinya yang disebut CS2 atau ada yang menyebutnya CX Kata Rohini Har, dokter di Organisasi Physicians for Human Rights dan peneliti di University of California, Berkeley, AS Dia menerangkan, gas CS2 dibuat mengandung silikon sehingga bisa bertahan lebih lama di udara dan tidak cepat terurai Hasilnya, gas air mata yang lebih berbahaya yang efeknya di tubuh bisa lebih panjang sampai beberapa hari Ada dua agen kimia pemicu saraf TRPA1 lainnya yang biasa digunakan untuk pengendalian kerusuhan masa Gas CR, dibenzoxazepine, dan gas CN, klorocitofenon, juga digunakan untuk menyemprot beruang Keduanya memiliki efek lebih kuat daripada gas CS Jordi mengungkapkan adanya laporan penggunaan kedua bahan aktif itu, bersama gas CS, dalam penanganan demo-demo Arab Spring Dalam periode Arab Spring dilaporkan banyak kasus kelahiran prematur dari para perempuan hamil yang terpapar gas air mata Kemungkinan karena shock dan stres dan paparan bahan kimia Kategori kedua gas air mata, larutan cabai Kategori kedua dari agen gas air mata adalah semprotan cabai dan mengaktifasi reseptor rasa sakit TRPV1 Yang ini kebanyakan diturunkan dari kapsaicin, senyawa yang membuat cabai pedas Ada dua senyawa yang biasa digunakan dalam kategori ini Gas OC, larutan pekat dari kapsaicin alami, dan PAVA, campuran kapsaicin sintetis Juga digunakan petugas hukum di AS Gas air mata kategori ini memiliki reaksi kimia atau alergi lebih sedikit Kata Har Dia menambahkan, tapi ini bisa menyebabkan kerusakan pada kornea mata jika menembakkannya langsung ke arah mata Efek jangka panjang dari paparan jenis-jenis gas air mata itu belum diketahui secara jelas Terima kasih telah menonton!